Halo semuanya, di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk sama-sama disimak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pepawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyelah pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui dalam petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W, 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W, 1H. Yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Kapan Bapak memulai usaha ini? Kapan Bapak memulai usaha ini? Jangan lupa, mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, sampaikan permohonan maaf. Jika selama wawancara, ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang giliran kalian berlatih ya. Melakukan wawancara. Selamat berlatih!